Pemirsa akibat pecah ban, sebuah mikrobus menabrak tiga motor dari arah berlawanan. Sementara di Madiun, Jawa Timur, dua pelajar tewas saat menyeberang sungai. Berikut rangkaian informasi dalam fokus Newsroom. Inilah detik-detik usai mikrobus menabrak tiga sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan di ruas Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian yakni Yayan Supriyatna, 38 tahun, warga Cimalaika, Sumedang dan Rudi, warga Cimarias, pemulihan, Sumedang. Kecelakaan terjadi setelah mikrobus hilang kendali usai mengalami pecah ban. Evakuasi remaja yang tewas tenggelam di Sungai Catur, Madiun, Jawa Timur berlangsung dramatis. Setelah dua jam pencarian, petugas gabungan BPBD Kota dan Kabupaten Madiun bersama warga akhirnya berhasil menemukan jenazah remaja yang tenggelam. Menurut saksi mata, para remaja itu awalnya hendak menyeberangi sungai namun tiba-tiba air pasang dan para korban yang panik berteriak minta tolong. Bahar Bin Smit, pimpinan pondok pesantren Tajun Alawiin, hari ini bebas murni dari Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahar bebas setelah menjalani hukuman tiga bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Usai bebas, Bahar Bin Smit akan menjenguk Rizik Zihab di rutan Mabes Polri. Polisi membidik tersangka baru atas kasus mafia tanah yang menimpan Rinaldi Zubir. Dari lima terperiksa, tiga di antaranya sudah mendekam di tahanan. Khususnya adalah kepada saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga dirinya yang tidak menerima dirinya. Dibawa ke rumah ibu saya. Diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Nirina Zubir tak kuasa menahan emosi saat melihat tatapan sinis dari tersangka pemalsuan dokumen bangunan milik keluarganya dengan kerugian mencapai 17 miliar. Nirina tak habis pikir. Mengapa sang asisten rumah tangga yang sudah sangat dipercaya almarhumah ibunya justru berhianat dengan menggelapkan berbagai sertifikat rumahnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan saja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Berdasarkan penyidikan sementara, polisi telah menahan mantan asisten rumah tangga Nirina beserta suami dan seorang pejabat pembuat akta tanah. Modus operandi-nya adalah mereka ini dengan memalsukan, memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus pertama adalah pembayaran PDB-nya dikasih surat kuasa oleh almarhum tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini. Sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk... Belasan kapal yang tengah dalam perbaikan di Pelabuhan Tegal, Ludes terbakar. I Newsroom kembali usai jeda.